Halo co-friends, pada soal ini kita beri diberikan reaksi dan diminta untuk menentukan berapakah perubahan bilangan oksidasi dari klorin. Aturan bilangan oksidasi, yang pertama untuk unsur-unsur dan molekul sejenis misalnya O2, P4, Fe, biloksnya adalah 0. Yang kedua, untuk H dalam senyawa, biloksnya plus 1, kecuali pada hidrida logam, biloksnya adalah minus 1. Contohnya H pada H2 adalah plus 1 dan pada hidrida logam MGH2 adalah minus 1. Yang ketiga, biloks O dalam senyawa adalah minus 2, kecuali pada OF2, biloks Onya plus 2, dan pada peroksida minus 1. Yang keempat, jumlah aljabar biloks dalam senyawa adalah 0. Yang kelima, jumlah aljabar biloks pada seluruh atom dalam ion adalah sama dengan muatan ionnya. Yang keenam, biloks logam golongan 1A dalam senyawa adalah plus 1 dan 2A adalah plus 2. Yang ketujuh, biloks unsur golongan 7A dalam senyawa binar logam adalah minus 1. Kita lihat contohnya, menentukan biloks pada MN, pada MN O4 Min. MN O4 Min, MNnya ada 1, 1 kali biloks MNnya, kita tambah dengan 4. Karena Onya ada 4, 4 dari biloks O, sama dengan muatannya yaitu minus 1. Sehingga biloks MN tambah 4 kali biloks O itu adalah minus 2, sama dengan minus 1. Kita bisa peroleh, bilangan oksidasi MN adalah plus 7. Pada reaksi ini, kita lihat Cl2 adalah 0, kemudian untuk ClMin adalah minus 1. Kemudian untuk ClO3 ada 3O, berarti minus 6. Agar totalnya 1 Min, kita lihat ClO3 Minnya ada 1, maka Clnya ada harus plus 5. Sehingga 5 dikurang 6, minus 1. Dari sini kita akan lihat perubahan bilangan oksidasinya. Yang pertama dari 0 menjadi minus 1, kemudian dari 0 menjadi plus 5. Jawabannya adalah yang E. Terima kasih, sampai jumpa pada soal berikutnya.